Pak Paul, tolong keluarkan aku dari sini, Pak Paul. Aku mohon. Hei, diam kau. Kau sudah melakukan banyak kejahatan, Rishi. Kamu tidak bisa keluar dari situ. Aku mohon, Pak Paul. Nanti aku berikan uang kalian. Ah, kami tidak mau lagi uang darimu. Kamu sudah terlalu berlebihan. Aku janji benaran, Pak Paul. Kalian tidak mau uang. Atau kalian mau mobil. Aku bisa memberikan kalian mobil sport. Tapi aku harus keluar dari sini. Apa? Mobil sport? Iya. Terus nanti kalau aku bisa keluar dari sini, aku akan memberikan kalian makanan-makanan enak. Wah, benar. Iya. Keluarkan aku dulu dari sini. Cepat. Tapi kalau kami mengeluarkan kamu, nanti kami jadi korban kamu lagi seperti yang lalu-lalu. Tidak. Aku janji deh. Aku akan jadi orang baik sekarang. Tapi kalian harus lepaskan aku dulu ya. Dimana? Itulah. Baiklah. Tapi kamu akan memberikan benarkan mobil. Iya. Aku langsung siapkan mobil-mobilnya. Mobil apapun yang kalian minta. Mobil apa yang kalian mau minta? Kami berdua meminta lambur Gini. Oke. Aku bawa masuk lambur Gini ke dalam sini kalau perlu. Tapi keluarkan aku dulu. Baik. Kami keluarkan kamu. Bagaimana atasan? Keluarkan dia. Kita dapat uang banyak dan mobil-mobil. Boleh juga tuh. Oke. Dapat witan kalian semua ini. Nah, terima kasih dong Pak Paul. Kalian sudah meneluarkan aku dari dalam. Iya. Sekarang mana uangnya? Uang oke. Aku kasih uang yang banyak. Oke. Aku kasih uang yang banyak ya. Aku lutar di sini. Oke. Berapa kalian minta? Iya. Uang banyak dan mobil ya. Iya. Ritchie. Baikum dan Segera ikut dengan aku. Ini dia. Mungkinnya. Aku langsung kasih aja ke polisi. Pak. Ini satu pak. Oke. Ritchie. Mantap. Kedua. Bawah. Oke. Satu lagi. Dan aku akan bebas. Tapi. Aku bebas. Aku tidak akan melakukan kejahatan lagi. Tapi aku akan melakukan kebaikan. Aku akan bilang ke semua orang bahwa aku sudah berubah. Oke. Bapak-bapak. Ini pak ya. Semuanya mobilnya. Aku sudah siapkan di sini. Tinggal bapak pakai aja pak. Oke. Terima kasih Dudu. Wah ini sangat menarik mobil-mobilnya. Iya dong pak. Andil itu semua untuk bapaknya. Oke. Aku pergi dulu pak. Terima kasih banyak yang mobil-mobil dan uang-uang tadi. Eh teman bapak satu mana? Oh dia lagi boker di dalam. Oh iya oke oke pak. Akhirnya aku bebas. Tinggal bagaimana aku akan meminta maaf ke semua warga kota Dudu. Atau semua kesalahanku. Tapi apakah mereka akan percaya dan mereka akankah mereka tidak akan menangkapku? Sedangkan mereka tahu aku ini di penjara. Tapi aku harus bersembunyi dulu di sini. Ada seorang warga yang lewat. Aku akan istirahat sebentar saja di rumah. Dan cepat mereka seolah kembali. Aku harus menutup pintu rumahku. Nanti aku ketahuan. Dan aku ditontak lagi. Aduh salah masuk. Waduh. Aman deh. Oke. Karena aku merasa capek juga di penjara. Aku tidur aja dulu. Wah kita akan menunggu. Oh besok hari aja.